Yaudah, hari ini rejeki dari Tuhan gue. Cuman ini. Ampe satu sendok nih. Muter satu-satu. Gue hanya sesendok, minyak sesendok. Oh iya? Sehari. Itu satu mie? Gue sesendok, sesendok, sesendok. Adil ini. Berapa orang? Terus? Tiga. Halo, Sobat Starheets. Balik lagi sama Galo di sini bersama... Lingga. Gue maksudnya mau present dulu. Diam dulu. Ini bersama Lingga. Saat ini Lingga tidak telat lagi ya guys. Jadi alhamdulillah on time ya walaupun telat 5 menit. Jadi kali ini informasi A1. Belum, 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 belum. Kali ini aku mau opening dulu. Jadi kali ini informasi A1 kedatangan bintang tamu menarik banget. Jadi kalian buat yang belum informasi A1, belum tahu informasi A1 itu apa, informasi A1 adalah informasi yang menguak informasi langsung dari sumbernya. Kali ini sumber kita adalah Bang Nel. Nel. Apa dong? Oke, oke. Jangan, jangan. Jadi harusnya bilang D. Oh yaudah, Nel aja. Bersama Nel. 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 Oke. Gimana nih kabarnya setelah keluar Idol? Satu hari ini baru keluar loh guys. Tadi malam baru ke eliminasi dan hari ini langsung syuting. Gimana nih? Shock atau enggak kamu keluar? Perasaannya? Senang karena gue bisa saat duluan. Oke. Oke, wits. Keren. Banyak teman-teman yang sudah gugur ter-eliminasi itu selalu bilang terima kasih sama Bang Nel. Karena jargonnya Bang Nel selalu diingat oleh teman-teman. Katanya gini, kalau misalnya kalian ter-eliminasi duluan, berarti adalah kalian lulus duluan. Iya dong. Iya enggak sih? Kenapa tuh? Sekarang pikir gini. Kita di sana, oke gue ngerti, gue ikutan, apa namanya, ikutan ajang bunyi itu kan, yang lu cari namanya, realistis lah yang lu cari. Ya, betul. Realistis sebenarnya. Ya benar-benar. Habis itu mulai lu mencari pundi-pundi. Iya. Realistisnya begitu. Realistisnya. Sekarang kalau emang niatnya emang udah mencari pundi-pundi, berarti yang lu seduluan udah bisa nyari pundi-pundi duluan. Benar banget. Oh betul. Make sense. Ya lu? Ya. Ya udah bisa podcast-an. Mereka masih berglut dengan fitting. Masih berglut dengan apa-apa. Beban. Benar banget. Enggak beban sih sebenarnya. Bukan, maksudnya itu resikatan. Itu resikatan. Benar. Benar banget. Beban. Oh, beban. Mereka masih harus menanggung resiko, kayak gue harus mikirin besok senin nanggung apa, nyanyi apa, blablabla. Harus terbaik. Oke, gue mau produksi. Karena apa? Kan gue pengen jadi musisi kan? Makanya gue tadi bilang kayak, gue seneng gue bisa start duluan. Karena cita-cita gue pengen jadi musisi. Identitas musisi apa? Karya. Karya? Iya. Sebelum ke karya nih, aku mau tanya dulu penampilan kamu yang kemarin. Semalam kan pecah banget ya. Aku juga nonton. Gimana nih pendapat kamu tentang performance? Nonton gue di bawah. Oke, di bawah. Di bawah. Iya, dia dapet 5 SO lho. Iya, dapet 5 SO lho, guys. Perasaan lo gimana tuh? Gue gak ngelang gue dapet 5 SO. Masa sih? Karena mata lo bolor? Enggak. Karena lo enjoy? Enggak, karena tuh, karena gue tuh selalu, apa ya kayak, SO tuh buat gue tuh kayak, bukan patokannya. Penghargaan aja udah. Juri menik. Jadi gini, gue datang ke panggung, itu itu panggung gue. Berarti panggung jawab gue adalah, gue menghibur orang-orang yang ada di depan gue. Termasuk juri. Saat gue nyanyi di situ, status juri tuh lu bukan juri. Jadi apa? Kamu yang nonton gue. Gue harus nyanyi di situ mereka. Jadi di saat mereka SO, itu bukan suatu yang, wah lu SO, lu keren, lu harus masuk, lu harus lolos. Berarti? Lu mau SO 10 kali, lu mau SO 100 kali. Kata Tuhan, lu pulang, pulang. Bener. Bener gak? Bener. Lu mau jago, oke lu mau melengking-melengking, kata Tuhan, lu ditujuh-dujuh, pulang. Lu udah firasa-firasa gak kemarin pas pulang? Enggak juga. Gue tuh kayak, gue orangnya gak pasrah gak? Gue orangnya tuh kayak lebih keberserah. Jadi gue dikasih rejeki di sini, gue tau nih rejeki itu ada lingitnya. Iya. Gak mungkin dong gue terus-terusan rejeki. Di saat gue naik-naik, kan kasih ada cobaannya. Bener, bener. Nah, gue selalu percaya itu. Makanya kata lu tadi, kenapa anak-anak selalu inget jargon gue? Karena gue selalu bilang ke mereka, mereka tuh suka stres, sama keadaan hari Senin. Iya, bener. Lu, anak, gue pulang ya gimana? Eh, gue bilang, lu mau stres, gimana stres? Lu mau voting seratusan juta. Kata Tuhan, lu pulang, lu pulang. Makanya jangan pernah yang urus urusan Tuhan. Gue selalu bilang gitu ke lu. Iya. Ke Daniel, ke Agis. Jangan pernah urus urusan Tuhan. Lu di panggung, injek tanda X tuh. Iya, iya. Panggung. Marking. Lu berdoa tuh. Ya Tuhan, Ya Allah, Ya Yesus, siapapun Tuhan, lu berdoa. 16 menit ke depan, gue pertaruhkan hidup gue buat ke lu. Ini. Iya, bener. Ya lu ngapain lagi? Iya, lah. Di atas panggung itu, yang bisa ngelangin lu tuh cuma Tuhan sama lu diri lu sendiri. Bener. Bener-bener jargon lu tuh, setiap anak-anak yang lulus dan kesini pasti bilangnya jargon lu. Kata Bang Nel, kata Bang Nel, keluar duluan adalah lulus duluan. Iya, iya. Dan makanya itu, itu juga menjadi salah satu patokan aku juga sih, sebenernya. Kita kan selalu denger omongan, Bener. Indonesia Nel itu tempat kalian belajar. Belajar apa di sekolah, kan? Iya. Emang lu gak akan lulus-lulus, gak naik kelas, kan? Naik kelas, lulus, lagi ke tingkat selanjutnya dari SMP, ke SMA, terus ke kuliah. Bener-bener. Lu disitu terus mau sampai kapan. Iya, bener. Tapi, sebelum lu ikut masuk, ikut Indonesian Idol, apa sih yang memotivasi lu untuk ikutan, sebenernya? Dari awal selain exposure, dan lain-lain. Yang memotivasi. Oh, alasan gue ikut Idol. Sebenernya, apa ya? Gue kan orangnya di jalan. Gue orangnya gede di jalan, terus musik gue juga musik di jalan, musiknya mana. Terus gue tuh adalah orang yang mungkin sekarang sedang melawan arus di sini. Karena? Genre musik gue. Iya, bener. Oke. Iya. Gue main genre musik yang emang orang udah jarang mainin sekarang. Ada pun itu musisi-musisi lama main. Anak-anak muda ada, tapi tersembunyi. Ngerti gak? Gak keluar. Nah, gue tuh kan orangnya nongkrong sana sih, terus gue liat bangkrong di tempat A ada band bagus, tapi kok kenapa gak maju ya? Ada penyanyi rock ini. Aduh, kenapa dia gak maju ya? Ada band rock. Ternyata band rock tuh banyak. Padahal bagus. Banyak dan bagus. Kenapa kok gak naik? Apakah gak ada wadah atau apakah emang gak ada yang udah gak mau denger? Tapi gak mungkin loh. Kalau gak ada yang mau denger ya gak mungkin. Jadi... BCL itu 6M. Terus? Percaya gak lu di saat gue bilang rock gak ada yang denger? 6M loh. Itu paling banyak loh. Itu paling banyak. Tapi semua kontest itu paling banyak. Filsnya gue. 6M. Wow. Lu liat lu cek. Itu paling banyak dari semua kontest dan bawain di idol. 6M. Tapi berarti itu terbukti dong. Orang-orang banyak yang... Banyak yang appreciate ternyata. Itu yang gak punya BCL ya? Yang kecewa. Itu kurang rock gimana gue. Itu Aerosmith parah itu. Meskipun pici-pici. Ya pici-pici di rock. Udah gue udah gak peduli mbak pici. Nanti gue manggung. Bener. Nah balik lagi ke pertanyaan lu nyambung tadi. Alasan gue kenapa? Aku pengen munculin anak-anak ini. Biar ada motivasi-motivasi lainnya gitu. Nih 6M juta loh yang nonton gue. Thank you. Lu bikin album. Iya bener. Tuh disana. Bener. Lu bikin album. Lu udah ada single. Lu mau indie kayak mau masuk lebar. Selalu. Yang penting lu muncul permukaan gue udah ada disini. Ngerti gak? Karena pasti yang nontonin lu 6 juta M itu kebanyakan anak rocker yang. Iya. Yang pas ini kan pastinya. Itu banyak pasti juga banyak anak rock yang. Belum tau nih wadahnya kemana mungkin. Anaknya kemana pasti. Dan gue banyak juga input kayak ada orang yang gak suka rock. Tiba-tiba suka musik rock gara-gara gue. Iya bener. Tergantung pembawa anoraminya. Jadi salah satunya gue. Gue juga suka lagi. Dan gimana? Salah satu penyanyi rock yang di Indonesia yang gue suka. Salah satunya lu. Karena saat ini ya menurut gue. Lu itu rocknya. Soundnya kayak rock-rock lawas. Tapi kayak enak aja gitu. Iya bener. Bener gak? Dikit aja. Bener. Tapi gini. Dia tuh kayak lagu apa aja tuh bisa dibikin rock sama dia. Iya keren. Eh inget gak waktu Elim berapa? Elim 2, Elim 3 kan. Malem kan kita nungguin tidur kan. Dia nyanyi-nyanyi sendiri dengan gitar. Eh lu tau gak di karantina kan kita sekamarin. Gue, Nail, Ajis, Daniel, Rahman. Nah gue, Daniel, sama Rahman nih sering tuh kayak duduk-duduk nyanyi-nyanyi yang siapa suara paling rendah gitu. Gitu-gitu kan. Sini muncul. Dia kan gak bisa nih. Gue pengen dong majarin kayak gitu gue. Coba. Duh. 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 Dia punya tinggi banget anjir. Tau gue gak bisa di bawah. Dia gak bisa di bawah tuh kayak goyang aja gitu. Range-nya ya belum kena ya. Tapi range lu tinggi banget sih jujur. Gak tinggi. Sebenernya lebih kelebar sih. Kalau kata Bang Melto. Jadi kayak gue bisa mengambil lagu cowo bisa ngambil lagu cava. Iya bener. 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 Walaupun range rendahnya belum firm ya. Tapi bisa lah dilatih itu mah. Gampang lah. Gampang lah. Ngomong-ngomong soal penampilan. Penampilan lu kemarin menurut lu kayak gimana sih? Apakah? Kapan? Yang kemarin banget. Oh pas gue balik. Yang kemalang. Kenapa ya? Apakah ada yang mengganja? Harusnya gue bisa kayak gini nih. Harusnya apakah gimana? Apa yang lu pikirkan tentang penampilan lu semalam? Apa lu udah puas atau belum? Gak ada. Gue gak mikirin apa-apa. Yang penting kebangun kan? Iya betul. Eh semalam lu nyanyi lagu apa sih? Gue lupa deh. 12. Yang? Cari pacar lagi. Oh iya bener. Iya gue liat. Cari pacar lagi. Ya udah nyanyi aja. Tapi keren. Eh dia gak dateng studio tadi malam. Mau gimana? Gue dikasih lagu yang emang. Bukan gue. Terus gue sebagai performance. Yang gue lakuin adalah satu. Apa? Mambah. Mambah. Ketika lu dapet lagu cari pacar lagi tuh? Iya gue stuck. Gue mau ngapain teriak gak bisa. Riff and Run mau dibikin rock gak bisa. Temanya IDM. Iya. Gak ada distorsi gitar. Iya. Udah jauh banget tuh. 360 derajat tuh dari kehidupan dan semua alam tentang gue. Iya. Gue sebagai performance kan. Gue ikut selama musik kan. Gue tuh bukan sebagai penyanyi doang gitu. Merti gak? Itu performance. Iya bener. Gimanapun gue ada. Kondisi gue. Apapun yang menghantem gue disitu. Gimana caranya gue bisa bakar tupang gue. Dan seru. Soalnya apa? Orang musik tuh bukan cuma audio. Iya. Experience-nya ya. Betul. Lu nonton orang nyanyi nyanyi doang. Udah yang gini lu banyak. Bener, 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 bener. Lu yang wek. Kok kakek kok kakek kok kakek. Keriting-keriting di telinga. Oke rambut lu kayak bulu ketek kayak gitu. Lu nonton orang yang berdiri kayak. Ah ini gini banyak udah. Bener, bener, bener. Di saat lu nonton. Gue mau contohin deh satu musisi. Yang emang di panggungnya tuh beneran. Gokil. Kalo nyanyi tuh jelai. Orang lu gak bisa balik palis. Lu buka deh. Ben favorit. Kenapa gue bisa favoritin nih band. Skidron juga pake. Wih, halo skidron. Dia band major sih gak? Dia layarnya hancur. Hancurnya kenapa? Hancur. Vokalisnya pales. Pici-pici. Teriaknya gak nyampe. Tapi dia jual persualan. Kenapa jutaan orang yang nonton. Kenapa? Karena dia performance. Visualnya tuh. Dia as a performer ya. Bukan singer. Singer juga karena dia vokalis. Lu tau gak ngerti gak? Lu bisa memposisikan. Satu jadi singer. Satu sudah. Satu ditanggung. As a performer. Jadi siapa tuh gak cukup. Betul. Gak cukup. Betul. Lu harus punya stage act yang baik. Lu juga harus bisa berkomunikasi dengan penonton lah ya istilahnya ya. Itu panggung. Iya itu panggung lu. Sayang lighting bagus. Sound udah bagus. Bener. Menurut gue perbedaan panggung spekta. Indonesian Idol dan panggung-panggung lu sebelumnya yang lain tuh apa? Perbedaannya. Perbedaannya cuma sekitian dong. Oke. Dan banyak yang nonton. Gue pernah dapet lebih banyak daripada itu. Oke. Bener juga. Tapi kan views lu 6 juta. Oh itu Youtubenya. Bukan TV-nya kan. Itu maksudnya gue kira nonton di studio gitu. Iya maksudnya. Itu the whole thing. Bebannya ini aja sih. Sebenarnya bedanya dari segi tanggung jauh mau beban gue. Lebih besar ya? Iya. Kalau gue nanggung di off air tuh kan kayak jelek yaudah gue aja yang jelek. Kalau gue di TV tuh yang jelek. Semua gue mau jelek. Orang kreatif, orang musik. Oh iya. Instansi berarti ya. Gue membawa nama corporate di belakang gue. Di saat gue bangung di TV. Makanya gue harus menampilkan bukan yang bagus. Maksimal mungkin. Awal lu suka rock, musik rock gitu? Gue tetap dari keluarga. Oh emang keluarga lu basicnya rock? Siapa gue drummer. Siapa? Bokap. Bokap gue drummer. Dia pernah bikin band kayak Tribute-tribute to Rolling Stone. Oke. Terus adanya nyokap gue, penyanyi juga dia. Rock juga. Jadi kayak dari keluarga mama-papa gitu? Ya. Sis banget. Skidro bener-roasis. Kayak gitu. Keren banget. Berarti lu emang terinspirasi dari keluarga? Dan apa yang kita denger itu yang kita keluarin kan. Jadi gue dari kecil udah bangun tidur tuh kayak SD tuh. Tip-back. Tidak. Tau-tau. Keset-pita dulu bokap. Karena gue udah. Gue masih punya kebetulan. Padahal gue hidup di jaman udah PCD. Udah di TV. Tapi karena gue suka barang-barang vintage, bokap juga. Jadi kayaknya gue playin musik tuh di TV. Tiap pagi. Dan Irvana. Dan Zeppelin. Dan Skidro. Dan Slavther. Dan Ganon Roses. Apapun di telinga. Itu 6 tahun lu bayangin. SD, SMB. Berarti udah hapan tuh ya? Yaudah gue udah pasti tau bangun pagi nih. Pasti bapak lagi playin ya. Ticket to Ride. Just gotta ticket to ride. Bokap lu juga bisa scream gak? Enggak dong. Bokap gue drummer. Nganyanyi. Oh, drummer. Adiknya nyokap. Adiknya nyokap. Bokap yang... Enggak. Siapa ya? Ya. Dia nyanyi-nyaruh. Dia nyanyi Malaysia enak banget. Tinggi-mengting suaranya kecil. Gue mikirnya tuh keluarganya tuh rocker. Gila. Gila. Kayak bokapnya mah gila. Kalau gitu sih. Inofia juga keluarganya. Keluarganya berkiris. Semeran semua. Oh, Via. Itu dong. Edo juga apa lagi. Gimana coba Edo? Keluarganya lagi. Afredo. Afredo. Gitu kan? Gak gitu dong. Gak gitu konsepnya. Gak gitu. Berarti lu mau sampai seterusnya akan tetap terus istikomah di rock kan? Berarti kan? Iya lah. Kedepannya lu bukai gimana? Gak maksud lu? Istikomah di rock tuh apaan? Ya maksudnya tetap di rock. Apanya? Ya nyanyinya. Genrenya. Genre yang. Kan udah bilang rock tuh bukan genre. Apa tuh? Identitas. Uuuuuh. Lu lihat deh berdifangnya gue. Belakang. Apa? Rock not about identity. Eh, not about music. Tapi identitas. Oke. Rock itu bukan jenis musik. Iya, tapi itu identitas. Bukan cuma musik. Iya. Identitas gue. Tengkapan keluarga lu pas lu ikut Indonesian Idol? Ya seneng lah namanya keluarga. Pasti anak tuh masuk TV. Iya. Gak mungkin keluarga yang tiba-tiba keluar sekarang juga. Gak mungkin. Cuman tetap ada ketakutan yang gue takut. Kenapa takutnya? Lu gak? Gue gak pernah nangkap orang tua gue di Indonesia. Iya lagi? Orang tuh pernah nanya kan? Oh kenapa? Gue kasih tau. Kenapa? Gue kasih tau. Alasannya dong? Gak, gue kasih tau. Oh. Oh, maksudnya alasannya juga. Alasannya itu. Tau gue enggak. Biarkan orang tua gue tenang di rumah. Biarkan lo yang di ini ya. Gue ngerti sih. Orang tua lo gak usah. Gue ngerti sih. Jadi orang tua lo bangga banget dong. Lu sekarang di Idol. Makanya kan kayak, kenapa lo ngangkatnya mengangkoko? Mereka gak tau koko gue tuh kayak gimana. Iya. Gue bisa hidup juga dia. Iya bener. Pokoknya dia pernah ceritanya gue. Gue juga pernah denger ceritanya. Gue bisa hidup sampai sekarang nih. Podcast Megalu nih. Teteh gue, bengkel. Gue ngangkat anak-anak bengkel, koko. Terus aja gitu kan anak-anak motor. Gue bisa hidup duduk di sini. Koko lo punya bengkel? Enggak. Teteh gue punya bengkel. Teteh, ada terinci namanya. Booms Custom. Ini masukin ya. Beneran, beneran. Masukin ya, editor ya. Beneran. Biarkan editor yang memilih ya. Anak-anak Booms Custom. Kuang Fin. Itu yang bisa. Support. Lu jangan tanya orang tua ya. Support banget dong berarti. Mereka kan mau bermasalahkan. Apa lu gak ngangkat orang tua lu? Nih, apa-apa. Lu gak sayang orang tua. Iya lah, men. Itu orang tua gue. Itu orang tua lu. Iya, iya. Gue pengen orang tua lu. Kita punya cara berbeda-beda. Bener. Iya lah. Bener. Gue jujur, Li. Gue nungguin lagu-lagu lo sih. Sebelumnya lo punya lagu ya, katanya. Ada berapa single lo banyak. Udah. Ada berapa single? Kira-kira. Berarti. Jadi sebelum. Itu album atau single? Yang udah rilis nih? Iya, yang udah rilis. Harusnya tuh album sih. Soalnya, tapi rilisnya gue satu-satu kan. Karena di jaman sekarang tuh untuk rilis langsung satu album tuh kurang worth it. Iya, bener-bener. Apalagi pendatang baru kan. Nah, makanya gue kemarin rilisnya satu-satu. Rilisnya berapa lagu? Tujuh. Gue bikin IP. Berarti IP. Itu bisa IP lho. Udah IP. Yang baru rilis di Digital Platform tuh tiga berarti. Sebutin dong apa aja lagu lo biar temen-temen juga bisa denger. Lagu gue yang ada di, udah ada di Digital Platform ya. Yes. Pajria. Itu konsepnya pop. 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 Pop, pop. Pop, pop. Pop, pop orkestra gitu lah. Gue ada balada gitu. Yang kedua. Sisanya rock. Ada Underworld. Itu dia. Jadi kayak gini. Gue tau gak? Yang dari Underworld. Terus Killing with the Devil. Sunset is over. Itu temanya bunyi diri semua. Set albumin temanya bunyi diri. Kenapa lo bikin tema itu? Itu serem banget. Itu dari pengalaman pribadi atau lo? Iya, pribadi. jadi lu pernah ada rencana gitu enggak kenapa temanya ini unik loh maksudnya gimana jadi kayak gue pernah di fase dimana lu gue nanya sama diri gue sendiri karena? oh mencari tujuan ya terus gue pernah gak sih nawar dilahirin iya bener pasti muncul gue pernah nawar dilahirin kesini kok gue lahir ya iya iya nah jadilah lagunya oh memang semua lagunya jadinya Underworld Live Wild Sunset is Over Hanky Panky Lady Hanky Panky itu apa artinya? Hanky Panky itu kayak lu tau gak slogan anak-anak bule kayak lu cewek tiba-tiba dati cewek lu tau striptease ladies gak? oh i know nah kayak gitu jadi lu daten ke dunia itu cuman terlena sama yang begituan doang udah oh itu namanya Hanky Panky Hanky Panky itu jalan-jalan tentang itu? iya terus drugs gue bikin juga di Midnight Spirit judulnya tapi sisanya belum gue rilis dua lagu yang gue mau rilis Midnight Spirit sama Midnight Spirit itu yang bakal lu pengen banget rilis ya berarti itu dua itu ya soalnya udah produksi belum? udah udah jadi tinggal rilis tinggal rilis sebelum sebelumnya bikin-bikin video clip gitu gak? ada yang Fazir ada clipnya? temen-temen bisa langsung aja streaming lagu-lagunya Nihil di digital platform terus di lojurnya itu juga terus di youtube juga udah ada iya di youtube pokoknya ke depannya gue pengen banget nungguin lagu-lagu lo rilis sih gak gue pengen bikin lagu buat temen-temen gue yang didel mau bang mau banget mau banget salong ke gue boleh gak sih? yang udah mungkin ya yang mungkin syar lah yang mungkin oh iya syar lah gue tau kan inget lah gue bikin lagunya depan muka dia iya gue tau jadi tuh dahil gue sama Rahman lagi nongkong aja lagi iseng terus dia tuh lagi nulis lagu terus nanya-nanya ke ih gimana sih bagusnya gue nanya Reventrance karena gue mau bikin lagu buat orang bener terus gimana-gimana dia? gak lupa lagi musiknya gimana? lagunya sebentar aja pengen banget bahas-bahas masalah deep tadi kan kita tentang kehidupan dia lagu single-single dia lu pernah gak merasa di titik terendah tuh kapan gitu maksudnya kayak titik terendah dalam hidup lo deep banget ya pertanyaannya lingga tuh deep ya maksudnya titik terendah kan lu tau kan covid setahun dua tahun hancur gue gak bisa produksi musik gue gak bisa produksi talent gue gak bisa ya main youtube tiba-tiba artis yang udah gede main youtube semua ya youtube-youtube triplek kayak gua kan jadi sepi yang subscribernya cuma 20 ribu 40 ribu kan tiba-tiba artis semua kan main youtube karena tv udah gak jalan karena kita harus mau kom-kom itu kan kayak ini tuh rendah gua tuh di covid tuh jadi kayak lu percaya gak tapi gua ini gak gak cover nikmat ya gua gak cover nikmat gua sangat bersyukur ada di fase itu gua pas covid tuh 2020 4 hari cuma minum air galam oh iya gak makan sama sekali itu gede yang tau gak punya duit terus ada ibu kok ada ada ibu ada siapa kan orang gak pernah ma minta gua gua berhenti gua gua memberhentikan kata ma pah minta SMA kelas 2 jadi bener-bener lu sendirian gitu ngadepin kursi terus gimana setelah itu lu struggle-nya gimana ya minum kalau gua kan orangnya begini yang kata gua tadi jangan berurusan-urusan Tuhan kan oh berarti hari ini rejeki gua cuma mengari galam terus abis itu dapet besoknya 3 hari lah gak patah hari hari keempat hari keempat tuh tiba-tiba gua punya uang berapa ya saksi hidupnya tuh ada suaminya temen gua si Dovi orang cilaguan jadi disini jadi gitu terus gua gua punya uang 7 ribu ini mau dibeliin apa kalau kalau misalnya ini beliin rokok nih cuman dapet 2 batang atau 3 batang jadi gak maksud gua beli makan yaudah beli indomie beli mie instan satu gue beli mie instan satu gue masak mie instan kan 4 ribu nih 3 ribu gue beli rokok sebatang sampe satu sendok muter satu-satu gue hanya sesendok mie-nya sesendok oh iya itu satu mie gue sesendok adil berapa orang terus gimana yaudah karena temen-temen gua gua selalu ngomongin ke mereka kayak nongkrong sama gua nih gua juga nongkrong sama mereka jadi buletan bukan sirkel lingkungan gua tuh temen-temen gua paling deket udah kayak pola pikirnya udah kayak yaudah hari ini rejeki dari Tuhan gua cuman ini besok gak ada yang tau gua selalu lu harus mencukuri apa yang ada di hadapan lu sekarang gitu ya gua cuman belajar untuk bersyukur apapun itu yang udah gua dapet termasuk gua di idol tadi yang tata lu bagaimana rasanya di top 7 gimana rasanya pulang gua seneng kalau gua bilang gua sedih pulang di top 7 wah gua kufurnikmat parah lu dikasih di 7 masanya itu sedih bener-bener tepuk tangan dulu sama nyamot tua ada gak sih gua di 7 udah seneng lah kamu sedih gak enggak kok sedih apa yang harus gua sedih karena memang Tuhan sudah memberikan jalan ke lu sampai sini dan gua masih penasaran itu setelah lu makan satu mie instan bertiga itu gimana cara lu struggle ke depannya apakah lu jualan gimana fightnya oh koko koko gimana dia kok sini main main udah setahun kok lu gak tau tuh pas gua cerita dia nangis minstan dia sampe lu sampe segitunya nel katanya lu makan blablabla lu gak ngomong sama gua gitu ya dia marah intinya dia kayak lu punya gua katanya lu ngobrol aja segala macem gua kan gak pernah gitu orang ya yaudah tuh setahun setahun tuh lebih lakinya dari sebelumnya juga makanya berarti lu sangat sayang banget sama koko lu gila sama koko koko alvin sama ciren sama terinci aku itu keluarga keluarga kedua gua setelah orang tua gua lu sayang sama siapa orang tua gua bokap gua bokap gua dirumah adek gua kakak gua udah tapi itu urusan gua dirumah karena gua jernih di jalan keluarga gua mereka dan gua kepo banget sama topi lu ini lu bikin sendiri ya ini peranakit temen gua ini gua sempet karena gua gak sempet bikin topi karena lu tau gua di karantina jadi walaupun penampilannya serem kayak rock gitu kan tapi bisa jahit ya gua gua taunya dia bikin topi sendiri bikin sepatu sendiri ini gua tau ini dia yang bikin ini bikin sendiri kan ini kalo di jual bisa sejuta gitu karena malah itu bukan karena barangnya karena ephopnya gimana cara bikinnya ya nyamlah pake mesin presa coba kasih liat dong ini tuh coba coba ini udah di jual iya 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 bagus banget sumpah guys ini satu kali bikin udah tau berapa lama ya ini bahan-bahan pokoknya apa coba bukan maksudnya kaya asal ini yang dari tempat sampah dari sampah ke daur ulang ini potongan-potongan sisa mesin gas nah gas bokap gua kan kerjanya di oh jadi itu lempengan bakasnya dijadiin ini jadi lihat keren banget bisa mahal ini yang bikin ayogi montirnya teteh lu tau gak ini digambar segini keren banget gua sampe mohon-mohon mau minta gua pengen banget kini tapi minta tukar ginja lu sebelah gila bikinnya susah tau bikinnya susah banget ginja lu udah gocapan satu bikinnya susah banget lu bikin ini berapa hari saking kerennya tau lu lupa gua udah minggu mana namanya ya nyantai aja dulu tinggal kemana gitu kan lama oh jadi 1 terus diteres dulu terus dipanasin lagi terus udah semua juga gua yang bikin ada temen-temen gua juga temen bokap gitu jadi ikut bantuin iyalah gua gak punya mesin gila lu gua punya laksan apa di rumah punya fun factnya waktu elim 2 apa elim 3 sepatu lu copot oh iya heelsnya itu di depan gua heelsnya copot padahal itu heels mau di apa ditanyain kak judika kan dia sampe nanya punya apa palu gak iya jadi sepatu itu tuh di notice sama david oh kak david iya mas david terus judika juga notice dia mau pesen kan yang 5 cm katanya kemarin kayak taunya pas mau main patah haknya kan tinggi banget kan 7 cm haknya seperti gua sampe gini nih hahaha pas elim L1 sampe pakunya keluar L1 gua gak berhenti ketawa liat sampe pakunya keluar weh gua L1 tuh pake celana kondol tangai coklat hijau coklat kan itu gua bikin sendiri di temen gua juga pake hak tinggi tiba-tiba gua jalanin lu liat kan lu liat kan bang umer dateng wah lu keren banget gua malu banget gua lagi duduk sama daniel marahman ada palu gak sih gak gak palu dong masa di produksi gak ada palu cariin palu dong dan ini siapa yang coba yang ngambil yang gua palu siapa bang jaka bang jaka sama kabel sorry ya kak jaka sama lemnya sama lemnya yang bikin gua malu adalah pas elim tuh kan cewek lagi cantik-cantiknya kan sama iya lagi banyak lagi cewek-cewek lagi banyak lagi cewek-cewek iya gua di ikut jingjit gitu loh iya bener gua jingjit lagi di merhatiin lagi buset tapi sumpahnya yang bikin gua kangen kangen tuh bukan orang-orang kan lu tanya kan si daniel mungkin lu kangen idol apa sih ini jawabnya apa suasana gitu temen-temen apa nasi kotak sih gua wah gua malah bosan banget gua benci berantem kita kenapa berantem iya kan semua nih pada gak ini gak suka nasi kotak dia tuh nasi kotak gua bosan karena pisang terus kalo temen-temen iya kan kenapa lu kangen nasi kotak wah gua di bandung minta dolar mungkin gak akan makan itu lagi iya sih iya gak sih kalo sama temen-temen nih sama daniel sama rahman gua pasti bakal ketemu sama lu nah ini ketemu lagi kita iya sih bener iya kan gua bener kita ketemu nah astaga astaga nah apa kabar gua baru gak gua ketemu gak lu lah iya bener astaga gua ketemu iya iya kita ketemu dari tadi next terus terus kenapa nasi kotak kenapa lu mikir gitu iya kenapa lu kenapa lu bisa kangen nasi kotak jadi gua selalu percaya kayak apapun yang bikin apapun yang udah bikin lu bosen itu bakal itu yang bakal rinduin ngerti gak karena lu terbiasa banget di otak sama anak bosa dan lu udah kerekam itu terus gitu tiba-tiba ilang tuh mungkin awal jangka waktu dekat gak kan tapi ntar nasi kotak kalo lu gak ketemu lagi iya kan dulu lagi gitu iya iya next udah kegak jelas next 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 apa lagi ini oke ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan rendeng yang sudah aku tanyakan tapi kali ini aku bakal nanyain pertanyaan spesial dari netizen nih kata netizen katanya Nel Nel mau bikin lagu pop balet gak? udah 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 next iya nah bisa didengar di semua digital platform di youtube ada video-video nya boleh tapi hati-hati jangan malem-malem kenapa tuh? itu lagu serem iya iya serem banget lah itu lagu serem serem itu lagu coba 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 iya udah serem iya udah serem belum oh belum kurang kurang pertanyaan kedua ngobrol sama roni bangnanya lu udah bikin banyak lagu di karantina bakal jadi single gak? kayak lu udah bikin banyak liris gitu-gitu kan lu bakalan liris gak single? lagu yang udah gue bikin di karantina yang udah muadanya rezekinya rilis kan? amin tergantung dikasih gak? kalo dikasih gue rilisin ya betul rilis juga gak apa-apa paksa aja betul 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 lu itu yang sebelumnya single itu single sendiri atau band sih? sendiri sendiri berarti selanjutnya juga bakal sendiri? gak tahu mau ngeband? seanaknya gue aja gue pengen ngeband gue pengen sendiri gue sendiri lu dulu pernah ngeband gak sih? sering oh jadi memang dulu pernah lu basic ngeband malah oh basic ngeband oh basic ngeband gue tuh main musik lu pengen senang gue pengen senang gua senang yaudah lu ngeband dulu sama siapa? banyak sama siapa jadi banyak beneran banyak banyak temen-temen gue gue sempet ngeband nama balu ada gak nama kinnya? nama gue bukan itu galu 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 sekarang gitarisnya firman siagian gue pernah bikin pelanyakan gitu tapi terus gitarisnya sisip lainnya yura gue sempet oh ya siapa? oh kak boleng boleng kenal kenal popo gue sempet bikin gue bikin concert virtual lu tau kan di youtube oh iya iya gue sempet bikin concert virtual kayak glam rock night gitu yang isinya ruli ruli tuh drummernya si via sekarang si via yura juga? iya teura juga basisnya tuh lupa krishna apa ya? ya dia juga main sama anak-anak itu krishna tulus kayaknya? enggak gak dia tulus sama siapa ya? dia iya ya itulah pokoknya gitarisnya boleng baleng terus sekarang gitarisnya firman siagian bandnya low night less dan indi bandung pokoknya gua gua pernah sempet bikin gitu ngeband itu sama ngeband soalnya soalnya kayak gua orangnya terbentuknya dari band dari dipanggutur banyakan oh bukan as solo singer bukan terbentuk sendiri gitu terbentuknya banyakan gitu ngeband itu lebih seru panggutur rame kayak kemarin tuh karena ada interaksi ya ada gak nama band lu? nama band gua dulu namanya Gryphon Vigen Gryphon? Gryphon Gryphon Vigen itu tuh bahasa Swedia artinya pesawat perang pesawat perang lo tau gak pesawat balon? lo tau gak logo Le Zeppelin? enggak pesawat balon oh yang gas itu lo yang gede ya? pesawat perang pesawat perang oh kenapa kepikiran namanya itu? kan gua perang lagi perang oh iya dia tuh lagi perang make sense sih iya kan lu gak warna arus kan? bener 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 juga bener 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 berarti lu kangen gak sih ngeband-ngeband gitu? kangen ngeband ngeband kesini doang temen-temennya ke Jakarta biar bisa ngeband bareng iya bener gue gak punya band sekarang gue bareng oh iya gue gak punya band sekarang oh iya gue gak punya band sekarang tuh gak punya temen kan iya gak punya temen lagi iya ini kan rekan kerja gua enggak lah temennya enggak lah dimampus lah lah enggak 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 layak enggak layak next step up gue punya band ya tapi gue mau bikin band gue mau bikin gue tunggu sih band lo gue mau dong jadi kabelis lo tunggu doang lu gak nonton parah gue mau jadi gue tunggu doang dia nunggu ada band gue udah ada pas gue mau gak nonton gue cuma kabarin makanya dan tunggu band-band temen-temen gue nanti temen-temennya yang trik gue nih satu dua gue punya band atau solo serah dia mau ngelawak apa kayak gue punya band tapi yang gue tunggu tuh adalah temen-temen gue di luar sana yang udah nonton gue di luar sana bahwa rock itu ada lagi gue tunggu mereka bikin band yes tuh dari sana bikin album lu bikin bangung-bangung rock sana di luar gitu dulu tuh by the way gue sempet pop rock tau gue punya band pop rock gue juga gue sempet ada video clip terus apa bercanda kan gue bilang gue juga kan next nah apa yang mau dilakuin sama bang nail nail ke depannya hidup lah lah iya hidup ya bener lo bisa gak sih jadi manusia normal normal gitu eh bro itu jawabannya yang sangat normal dia nanyanya kan apa yang mau bang nail lakuin kedepannya hidup lah bener maksudnya kayak bintang tamu bener ada tuh bintang tamu kita yang sebelumnya sebelumnya tuh iya apa tuh ketika kita tanya kamu kalo misalnya kedepannya mau bikin apa gitu oh ya udah gue jawab step ke depannya aku tuh bakalan bikin ini bikin ini aku pengen main ini aku pengen apa mau hiduplah gue jawab aku akan terus berkarya woi tempe ya wuitis gak gak percaya kan udah bilang gue mau hidup udah hidup aja seru-seruan aja selain hidup apalagi senang-senang senang-senang selain senang-senang gak ada lagi gak ada lagi gak ada gak boleh sama senang-senang menurut lo itu kayak gimana nah apapun yang bikin gue senang contohnya cakep banyak cakep pantun dulu dong bang banyak bang ini lah seorang nail lo kira gue ngomong sama mereka gak senang apa gue baca tawa-tawa ya gue nanya sama kalian itu penyari apa sih senang senang banyak duit senang alhamdulillah bener senang aja udah bener guys tuh senang-senang 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 tapi hati-hati bablas oh pantesan ada yang bilang sama gue tolong tanyain dong sama kak nail mau bikin content freeze lagi gak itu ternyata iya 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 gue lewat itu cuman kayak gue nge-president kita bertiga aja bakal ada yang sesuatu yang kita lakuin nanti setelah gitu weh apa sneak peek ni nge-trimas ketir gue udah angkat udah di delapan nge-trimas ketir yang kita kenek oke halo ini gue halo ini Nel gue Nel Autor yang sekarang ngomongnya udah bisa nyeret lagi jam sore di Jakarta gue ngucapin terima kasih banyak buat temen gue siapapun itu Rizky Raka Dita Sidik Mas Dhani Raji Adon eee Hani semuanya temen-temen wanetikofi temen-temen Gooms Custom keluarga gue keluarga bengkel gue tunggu gue naik motor lagi terima kasih banyak atas effort yang udah kalian keluarin buat gue di selama Daedal buat ko Alvin buat Cici buat Fariel Ferlien prilien penakan-penakan ku yang paling lucu tunggu om pulang ya terima kasih banyak udah support gue sampe 7 dan buat temen-temen gue yang kiri kanan ini lingga magal lu gue aminin mulut lu begitu terus amin buat Autorism Autorism yang paling penting ini yang selalu naruh harapan setiap minggunya ke gue yang selalu naruh doa setiap minggunya ke gue yang sudah naruh rezekinya mungkin setiap minggunya buat vote gue dan sorry banget gue gak bisa balikin gue gak bisa ganti gue cuman bisa ganti dengan ucapan gue terima kasih ini mungkin gak seberapa cuman gue punya Tuhan gue percaya Tuhan gue bakal ganti semuanya sama yang lebih besar dari pada apa yang lu keluarin amin Autorism Pride Keep Militan Hajar Terus Jalanan wait weee terima kasih terima kasih temen-temen StarHits yang sudah nonton terima kasih sampai ketemu di episode selanjutnya dan jangan lupa subscribe 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 channel StarHits dan jangan lupa juga like, comment, share ke temen-temen kalian ke semuanya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax